Intro Selamat pagi, Shalom Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 27 April 2022 Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Mari kita membaca firman Tuhan Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan kembali memberikan hari yang baru bagi kami Sebelum kami memulai kegiatan kami Kami mau melandasinya dengan firmanmu Tolong kami ya Rokudus Agar kami dapat memahami firmanmu Ini doa kami, Haleluya, Amin Bacaan firman Tuhan hari ini Terambil dari Lukas Pasal 12, Ayat 1-12 Lukas Pasal 12, Ayat 1-12 Dibawah judul Pengajaran khusus bagi murid-murid Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun Sehingga mereka berdesak-desakan Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya Katanya, waspadalah terhadap ragi Yaitu kemunafikan orang farisi Tidak ada sesuatu pun yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Yang tidak akan diketahui Karena itu Apa yang kamu katakan dalam gelap Akan kedengaran dalam terang Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar Akan diberitakan dari atas atap rumah Aku berkata kepadamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut terhadap mereka Yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi Aku akan menunjukkan kepada kamu Siapakah yang harus kamu takuti Takutilah dia Yang setelah membunuh mempunyai kuasa Untuk melemparkan orang ke dalam neraka Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Takutilah dia Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit Sungguh pun demikian Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu Jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mengakui aku di depan anak manusia Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Apabila orang menghadapi Kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan Untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga Ruh kudus akan mengajar kamu Apa yang harus kamu katakan Amin Tema kita hari ini adalah Jangan Munafik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Munafik ialah upaya berpura-pura percaya atau setia Padahal dalam hatinya tidak Mereka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya Orang Munafik diumpamakan seperti ragi yang kalau ditaruh sedikit saja pada adonan roti atau kue Maka adonan tersebut pastilah akan mengembang Yesus mengajar muridnya Bahwa sebagai pemimpin Haruslah hidup benar dan jujur Sebab kemunafikan suatu waktu pastilah terbongkar Kesalahan yang ditutupi oleh manusia Akan disingkatkan oleh Allah Bagi orang yang karena kemunafikannya menyesatkan orang lain Bahkan membuat orang lain menjadi munafik Akan menerima hukuman yang berat Karena dengan berbuat begitu Tidak ada bedanya dengan menghujat roh kudus Menghujat roh kudus disini berarti menolak menerima pengajaran kebenaran dari Tuhan Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan para murid Agar jangan takut kepada para pemimpin yang munafik Yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena Karena Tuhan sendiri yang akan menghakimi pemimpin-pemimpin tersebut Bagaimana dengan kepribadian kita Pengajaran Tuhan Yesus juga ditunjukkan kepada para murid-muridnya Termasuk kepada kita sekalian saat ini Bahwa jangan sampai kita tertular berbagai kemunafikan yang kita lakukan seperti orang farisi Yang mementingkan penampilan dan dirinya semata Ingat Bila kita terseret kepada kemunafikan Bukan hanya diri kita yang dirugikan Melainkan orang-orang yang ada di sekeliling kita Yang memercayai kita sebagai murid-murid Tuhan pun Akan ikut tersandung Amin Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersyukur di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur buat firmanmu hari ini Boleh mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur dengan mendelandani Tuhan Yesus Serta tetap setia menjalani hidup ini Dengan rendah hati terhadap sesama kami Ini doa kami Ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!